Saudara, meski Kabupaten Gerobokan masih berada di dalam zona merah COVID-19, namun masih ditemukan warga yang abai dengan protokol kesehatan. Puluhan warga masih kedapatan tak memakai masker saat berkendara. Warga yang terjaring operasi justisi protokol kesehatan mengaku tak memakai masker karena lupa. Sebagian yang terjaring membawa masker tapi tidak dipakai. Puluhan warga yang terjaring razia protokol kesehatan di data diberikan sanksi sosial. Wilayah Kabupaten Gerobokan yang sebelumnya masuk ke zona oranye pada bulan lalu, kini di bulan Desember, masuk kategori zona merah COVID-19. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Gerobokan menjadikan Gerobokan masuk dalam zona merah. Pada tiga minggu terakhir tercatat terjadi lonjakan hingga hampir 500 kasus positif COVID-19. Ya, Saudara, tim gugus COVID-19 Gerobokan mengeluarkan peraturan penghentian sementara kegiatan, termasuk hajatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan. Itu tentang pemberhentian sementara kegiatan atau event hajatan atau pernikahan atau pentas seni dan pengajian dengan kebijakan ini didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, meskipun upaya masih masih-masih di lapangan telah dilakukan, namun perkembangan terakhir kasus positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Gerobokan menunjukkan angka lonjakan yang relatif tajam. Terima kasih telah menonton!